Kalau KUB memang sulitnya untuk menjodohi bos, jadi kalau bosku semua ngalamin hal yang sama, bisa bosku lakukan hal yang serupa seperti saya lakukan ini Jadi disini biar apa ya, biar bosku tidak ngalamin ini kan ekornya bulunya habis bos kayak gitu ya kan Tingkat kanibalnya lumayan tinggi kalau di KUB ya kan, nah kalau di Elba itu beda lagi dia tentang adem ayam Nah kalau di Elba itu kekurangannya kalau dia ngelur dengan telur yang gede jumbo bisa dibilang Oke, baiklah bosku semuanya kembali lagi bersama saya di channel Pertanakan Edwanfa Video kali ini ayam saya usianya di umur 260 hari Jadi di usia 260 hari ini saya ingin sedikit ini ya berbagi cerita lagi Karena di usia 260 hari ini kita lepasin ayam KUB sebanyak 4 bok Itu di karenakan kita ingin cari ininya lagi bos, pasangannya ya Jadi kita akan mencari pasangannya Jadi disini 1, 2, 3, dan 4 Nah kalau yang video sebelumnya, eh apa video sebelumnya Kalau yang ini udah lengkap 5, ini 5, ini 5, ini 5, ini juga 5 indu Jadi disini kenapa saya lepas li ya, karena kita ingin carikan pasangan baru bos, atau jodohannya Jadi disini kan, sebelumnya disini ada 4 indu atau 3 indu, kayak gitu kan Karena 2 indunya luka-luka bos, karena kanibal, karena KUB kan rentan kanibal Dan juga teritorinya sebagai ayam kampung itu kuat ya Karena dia kayak cari petua gitu Disini pun juga, awalnya memang 5 bos, tapi Misalkan 1 atau 2 luka, luka-luka parah ya Atau di cani bali Itu langsung kita lepasin, kalau kita diamin itu bakalan mati ayamnya Nah makanya, setelah yang disini sembuh, lukanya itu kan Nih, ini ada yang kepalanya Tolong ya kan Nah setelah, nanti lukanya sembuh, bulunya ada normal Itu, kalau kita gabungin lagi misalnya Yang luka itu, walaupun temen akrabnya ya Ini awalnya temen akrab dia dalam satu kandang Tapi setelah sehat kemarin itu, saya gabungin lagi bos Alhasil, kejadian lagi, dihajar lagi sama temennya Padahal, itu udah temen akrabnya kayak gitu ya kan Makanya, kalau udah waktunya udah sehat Maaf, dia omong udah luka-lukanya udah kering, udah sembuh, tumbuh bulu, udah ini Baru kita akan lepasin ayamnya bos Jadi disini, saya lepasin semuanya ya Jantannya juga satu, saya lepasin bos Nah jadi, jantan satu ekor Ini jantan sayangan juga bos Warnanya antik, ya kan, KUB-nya nih Warna antik, cantik ya Kelabu api, berpadu jala gitu ya kan Komen kalau bosku juga suka warna kayak gitu bos Nah jadi saya lepas satu, itu Untuk biar bisa mengimbangi, mengawini ayam indukan yang banyak saya lepas ini ya Udah ada enam belasan, kurang lebih Indukan yang kita lepasin Jadi, maka dari itu Kita apa ya, biar pertil telurnya bos Jadi dikawinin Jadi, disini jagonya ada empat Tapi satu ini yang kemarin dihajar temennya juga, itu kan Terus, kakinya agak keram Jadi, tiga yang jagonya bisa produksi Satu, dua, sama tiga yang itu Karena untuk mengimbangi 20 ekor induk, kalau nggak salah ya Totalnya saya lepas 24 ekor Kurang lebihnya bos Jadi, ada sekitar 24-an Ayam yang saya lepas Nah, disini dia main-main ke Halaman ya Kita cek ya Ini masih semak bos Belum saya besiin, belum sempat Tuh Tuh, ya kan Dia udah mulai main-main Dan juga dia buat sarang sendiri bos Dia buat sarang Kayak di semak-semak gitu ya Nah, ini Saya ketahuan sarang Sini satu Oh, udah ada telurnya Nih, dia buat sendiri Sarangnya Udah ada saya bahas di video short juga Dia Karena telurnya dia buat sarang Dan juga ada di gudang Dia buat Apa, dia bertelur disana bos Nah, jadi Kalau KUB memang sulitnya Untuk menjodohi bos Jadi Kalau bosku semua Jangan Ngalamin hal yang sama Bisa bosku lakukan Hal yang serupa Seperti saya lakukan ini Jadi Disini Biar apa ya Biar bosku tidak ngalamin Ini kan ekornya Bulunya habis bos Kayak gitu ya kan Tingkat kanibalnya lumayan tinggi Kalau di KUB ya kan Nah, kalau di Elba itu beda lagi Dia Tentram Adem ayam Nah, kalau di Elba itu Kekurangannya Kalau dia Nelur dengan Telur yang gede Jumbo bisa dibilang Itu kan Pantat buntutnya itu ya Ada kayak keluar Ambeyan itu panjang Tapi Kayak berdarah gitu ya kan Makanya di telurnya itu Ada kayak darah Bekas darah gitu ya Nah, itu yang panjang Keluar dari pantat itu Yang menarik si Ayam lain Untuk mencotok Dipatokin ya Jadi dipatokin Secara tidak langsung Bisa mengakibatkan kematian Jadi, kalau si Elba masih bisa Kita Tanggulangi bos Dalam arti kita bisa perhatikan Kalau ada telur yang Kita pantau ya Sehari itu Berapa kali Kalau ada telur yang Keluar dalam kondisi luka Kita cek Lihat aja gitu Kita lihat Saya langsung Bagian pantatnya ya Kalau basah itu kan Kita perhatikan Atau ada yang luka Kalau biasa Kering kayak gini Itu ambang bos Jadi, kayak gitu ya Nah, jadi Disini ya Bisa bosku Ikutin juga ya Yang saya Lakukan Bisa juga Kalau bosku Ya, gimana ya Menurut bosku ini Hal biasa Ya, jangan dilakukan Jadi, ini saya Hanya View Sharing Untuk bosku semuanya Ini juga Salah satu Wanak sukaan saya Bos Jalaknya Tuh Kalau ini full black Oke, jadi Disini dia Nanti kalau udah akul Kita gabungin disini 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 Dan juga disitu Oke Jadi, saya tutup dulu bosku Video peternakan Video anfa Lebih dan kurangnya Saya mohon maaf Jika salah kata Saya juga Mohon maaf Kepada Bosku semuanya Salam peternakan Indonesia Dan Sekian, terima kasih Dadah Selamat menikmati 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa.